Intro Dekan-dekan berkata sekalian bahwa latar belakang regionalisasi sungai ini Jadi awal dari Bapak Wali Kota bahwa sungai sudah terjadi pengendapan Kemudian sungai sudah terjadi penyempitan karena abrasi Bisa jadi karena cuaca Bisa jadi karena memang banyak puing-puing bangunan-bangunan yang kemudian tertumpuk Bisa jadi karena memang membuang sampah sembarangan Dan ada juga masyarakat-masyarakat yang juga memberikan penyempitan sampai akhirnya menimbulkan penyempitan sungai tersebut Oleh karenanya air ini adalah sumber dari segala kehidupan Bahwa melihat dari perkembangan seperti Citarun-Tarun, Citarun, 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 Mata, Rawat, Bagaimana? Untuk menormalisasi lagi sungai ini ...seberapa kegiatan yang nanti akan menjadi target 34,5 kilometer yang melintas Kota Medan. Ini nanti akan dikursikan baik dari TNI, Polri, maupun rungsur-rungsur lainnya. Beberapa waktu yang lalu kami, Pemerintah Kota Medan, memohonkan perkuatan dari TNI Angkatan Garat. Kami langsung menyampaikan program ini kepada Bapak Masak dan Alhamdulillah. Kebutuhan untuk pembersihan sungai Delhi sepanjang 34,5 kilometer ini disupport penuh oleh TNI Angkatan Garat. Namun kita juga berkolaborasi dengan teman-teman Polri dan juga seluruh lapisan masyarakat. Ada para pecinta lindungan hidup, pecinta sungai, ada dari Duenser, dari Bumantara juga. Selama ini juga ikut serta membersihkan sungai tanpa diminta oleh pemerintah. Dari ini kita ikut dibatkan seluruh lapisan masyarakat seluas-luasnya. Tujuannya tentunya untuk tadi terlihat sampai Bapak Masak, pertama selain ada pekerjaan dari kami juga, ada sosialisasi bagaimana sungai ini bisa benar-benar kita jadikan sumber kehidupan. Tidak ada lagi yang membuang sampah, tidak ada lagi yang menjadikan sungai ini sebagai halaman belakangnya atau menjadi sesuatu hal yang tidak dipandang penting. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat bukan hanya 63 hari ini, tapi juga selamanya, tapi masalah pengerjaan ini kita harapkan seluruh rumah jatah bisa. Setelah selesai 63 hari ini, akan kita berlakukan perda tentang pembuangan sampah itu. Sudah ada, sudah lama di sini, ada Pak Ketua DPR juga di sini. Nanti kurang lebih di bulan Januari 2024, siapapun yang membuang sungai ini, sungai deli ini akan kena denda 10 juta rupiah atau kurungan 3 bulan. Akan kita terapkan. Selamat menikmati.